Tali apa dong? Apa namanya tali poster itu tuh? Apa namanya? Ari-ari! Ari-ari! Kan bisa putus tuh? Iya bener juga ya. Kalau kepanjong kan? Bener-bener. Dan kita lihat ini... Oh, kita agak sedikit paki suara kita ya. Kita harus memperkeh... Oke, buat kalian semua. Kornet door. Ini adalah game ketiga. Game yang sangat menentukan bagi tim Alter Ego dan juga WK Spots. Karena mereka akan pulang. Benar-benar pulang. Tidak bisa melanjutkan ke babak selanjutnya. Karena mereka cuma punya satunya. Awas aja. Iya, sini adalah lore bracket. Dan ini akan menjadi pertandingan yang sangat penting bagi kedua tim. Tidak boleh ada yang benar-benar terlalu upside. Terlalu bernapsu. Jangan. Dan tentunya... Tidak boleh memaksakan. Masih bersama Kornet Gore dan juga Ranger Gore. Kita berdua dulu. Gore-Gore. Oke, langsung back to the game. Di sini adalah Mobile Legends Profesional League. Investasional Foundation Go. Oh, ho, ho. Dan Udil yang memakai api 300 juta. Di arah mid lane. Dan langsung di-spam begitu saja. Burst Fireball-nya. Tapi ada Rasinya juga. Ini yang aku suka ya. Kedua tim pakai hero andalannya masing-masing. Hero favoritnya masing-masing. Sally Boy pakai Lancelot. Kemudian CW pakai Bruno. Kemudian Rasi juga pakai Atlase. Dan Udil pakai Valir. Tapi kan Murphy kagak pakai Maksi ya. Andalannya Yam juga nggak pakai Amel. Ya udah, kita rematch aja deh. Gimana ganti? Jangan-jangan. Jangan, tapi kita lihat. Ati Mage di arah bottom lane. Lihat. Bakal disambit oleh Lope-Lope dari seorang yang. Dan ternyata sakit. Yo Allah. Lihat. Apakah-apakah misalnya? Oh, untung dia level 2. Yes, bener banget. Almost is never enough. Tentang dan Sally Boy. Di arah top lane mencoba untuk mendapatkan red buff. Yang dimiliki oleh tim Onyx Esports. Yes, bener banget. Belum didapatkan. Di arah blue buff-nya. Dari Lancelot-nya. Milih untuk mendapatkan red buff terlebih dahulu. Sedangkan kita lihat. Oh, oke. Anti-match-nya pakai Uranus ya. Sekarang aku baru nge. Yes. Sasanya pakai Tamus ya. Terpilih dihajar. Buff merahnya kayaknya mau diambil ya gantian. Tukar. Ditukar. Tapi kayaknya mau diamani sih. Ada Udil juga sama ada Baxianya. Nah, masih bisa ditahan berarti. Masih bisa dapetin buff merahnya. Yes, bener banget. Sedangkan di arah top lane. Lihat. Rashi. Mengganggu pergerakan dari seorang Sally Boy. The Miracle Boy di arah top lane. Eh, sorry. Top Jungle di arah blue buff. Dan ternyata. Eh, lihat imping tetangga. Dikit bener-bener menakutkan. Tapi ada P2B yang sebenarnya. Oh, terlalu cepat. Rian. Rian. Hilang. Didapatkan. Puncher. Puncher-nya masih ada di seorang Sally Boy. Lihat. Dia dikejar karena cewek. Cyclone ID gocek lagi. Dia ajar lagi. Puncher-nya baik banget. Tapi masih ada flicker juga. Di bench-nya juga sekarang. Dan one more hit. Didapatkan dari seorang Sally Boy. The Cornet Boy. Oke, Sally Boy dan Miracle Boy. Lihat puncher-nya sedikit misbaris. Oke. Dia setelah berhasil mendapatkan 2 poin kali ini. Dan untungnya tidak pakai Bounty Hunter ya, Bung Cornet ya. Tapi emang. Kenapa pakai Killing Spirit itu? Karena emang Meta Sekarang itu mainnya rusuh, bro. Jadi kalau dapet kill udah dihajar lagi terus. Dapet Moon Speed, Regen. Tahu nggak nama Meta Sekarang apa? Apa, bro? Slonong Boy Tabrak Gaming. Oh, kirain Tarkam Gaming, bro. Tabrak Gaming. Tapi pakai GMAH. Pakai GMAH. Nah, lihat nih. Dia agak sedikit miss di sini. Nih. Satu. Kalau dia masuk hati-magi, dia bisa. Bisa rasi. Iya. Abis rasi bisa cewek. Gila lu. Gila. Buseen. Luar biasa. Lashalot gua, bos. Eh, isulah. Eh, Dande. Emang kawan kita satu ini? Teori. Alus banner, wal. Teori jauh. Mantap, ge. Dan tenang. Gile. Kali ini bakal ada Beyblade ke arah seorang Anti-Magia. Disambit oleh piring tetangga. Kali ini Anti-Magia harus mundur karena tetangganya galang. Dan sedang itu ada Sally Boy. Mundur dengan petam execution-nya. Nggak berani untuk melakukan hal lebih dari seorang Sally Boy, The Miracle Boy. Bener banget. Dan lihat Leo Murphy-nya. Bener-bener tak tonggoni. Lihat. Oh, di bawah situ tuh. Ditahan. Oh. Ditonggoni. Ditonggoni. Dan muter lagi. Menuju stun ke arah derian. Tidak ada flicker kali ini. Hati-hati. Dan menuju ke arah Tartal. Tapi, jangan sampai seperti di game-game sebelumnya. Apa tuh? Terigo memaksa untuk Tartal. Tapi, malah dibalikan. Dan sempat juga di mana para pemain dari tim Onyx memaksa Tartal. Dan malah dibalikan keadaannya. Ada retri sih. Aman sih. Ada rahasia. Miss ternyata ada puncher. Dan hanya mengantar suara udilnya. Tapi ada pai juga. Tiba-tiba polisar pun dilakukan. Ada bola-bola plastik. Tapi Sally Boy ya. Kombo di sana. Walau pun ada sedikit miss. Dari beta basic execution-nya. Dable kill. Aktif dari skill 3. Oh my god. Pasifnya talent 3. Maksud gue, Sally Boy. Nyaris saja dia savage. Yes, almost is never enough. Sally Boy tetap. Hampir itu tidak pernah cukup. Hampir itu tidak pernah cukup. Yes, benar banget. Leo Murphy masih coba mengganggu bergerakan anti-magie di arah bawah. Lihat piring. Samit piring lagi boss tuh. Cuma Leo Murphy yang bawa-bawa piring kemana-mana turun miss ya. Dilempar terus ya. Itu piringnya siapa? Hah? Tetangga bro. Tapi kali ini lihat. Bawa coba flame shot. Dipukul mundur. Anti-magie mau kemana bosku. Samit lagi. Oh my god. Tapi Lancelot is coming. Sally Boy. The Miracle Boy. Look at the anti-magie. Where are you going? I'm coming. Oh my god. Rotation. Oh my god. Malah lihat. I'm going out. Oh my god. Untuk rotation-nya bukan heavy. Rotation dari JKT48. Sedangkan di arah top lane ada api 300 juta. Aita kata. Aita kata. Hey, hey, hey. Oke. Oh my god. Itu gokil banget sih penyelamatan dari Rianna ya. Pas banget langsung. Kena pasti Veteville disini. Oh sharing torrent api 300 juta dan serang udil. Tapi paynya sendirian disana. Mau diangkat fataling wacat 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 wacat. Rianna oh my god gak bisa. Ternyata paynya yang harus jadi roti pay. Tapi kali ini. Tidak ada cover dari seorang pay. Dia ada bottom lane. Oh ini rugi banget. Lihat. Rotation-nya pas banget dari seorang Rian. Save the day. Rian. Day the save. Yes, bener banget. Lihat cewek. Api 300 juta. Sharing torrent. Hanya untuk memukul mundur saja dari katapult-nya. Baik sekali. Berkirakan dari udil tidak mau memberikan tuh redness secara gratis bro. Bener banget. 2020 bro. Gak boleh gratis bro. Bener bro. Jauh dekat aja 2000 bro. Gimana tuh reds ya kan. Mau digeng nih. Mau digeng nih. Anti match-nya nih. Anti match-nya bakal berhasil. Siapa yang dapat? Rasi juga masih menahan. Coba untuk mundur lagi. Ngereset lagi. Tidak mau ada yang keculik lagi dan lagi. Sama-sama rapi pergerakan dari kedua tim. Ya sebenernya sama-sama rapi. Seperti hati-hati kita yang rapi menutup kenangan dari mantan. Kamu kerapu. Salah ya. Sedangkan itu para pemain dari tim. Alter Ego kali ini mencoba untuk melakukan satu turret di arah bottom lane. Yap. Mencoba untuk melakukan clearing minion. Tapi Rasi is coming. Ulanus juga is coming. Lihat. Ada gurita-gurita lucu. Apakah kamu jadi takoyaki. Beli warung di gas. Gas. Langsung dihajar bro. Oh my God. Beli warung di gas. Pull. Langsung di e-pull. Tapi aku mandi dari tim. Onyx kali ini berhasil mendapatkan satu poin yang cukup baik. Tapi Sally Boy gak boleh terlalu offside. Karena dia gak ada cover dari seorang iam. Ini Sally Boy ditangkap. Ini bakal menjadi disaster. Dan lihat. Rasi. Tidak ada fataling. Tidak ada fataling. Dima cuy. Oh my God. Cewe dengan pelik keredar ini menjadi blunder. Terkora Sally Boy. Cewe pada momentum yang sangat pas. Bang Hornet. Pantamasku sini ya terhindar di sana. Swipe kanan. Perfect match. Tapi masih ada Angela juga masuk ke tubuhnya. Udil. Heartguardnya tidak berhasil menyelamatkan dirinya. Tali pusarnya. Ari-arinya. Mencapai tengah status. Orang tim matchnya diajar balik oleh Speralda. Atau Speralda. Dilempar piring tetangga. Dan langsung hilang. Begitu saja. Yes. Dilempar piring tetangga dari seorang Murphy. Langsung pulang ke kandang. Kali ini para pemain dari tim Onyx. Isworth benar-benar bermain dengan cukup baik. Lihat. 5-6. Kedua belah pihak. Tidak ada yang mau terlalu arogan dan selonong, Boy. Mereka lebih memilih untuk sabar, sabar, sabar. Sabar banget sih. Dan lihat goldnya diunggulkan oleh tim Onyx Esports. Dibalikin lagi setelah tadi teamfight di arah mid-nya agak sedikit. Sulit juga sih. Karena flickernya cewek pas banget tadi ke arah belakang. Cewek cepat banget tangannya. Dia kayak pro player deh. Ya, emang pro player, bro. Kalau bukan pro player, ngomongin di situ. Oh, iya. Tahu ya, Bukoret kayaknya caster nih. Bagus banget dia. Jangan sampai keluar lagi nih bahasa celokun gue. Jangan, tapi ternyata ada. Fatal ini yang wacat, wacat, wacat. Ada hardguard juga menunggulkan pangcernya. Ceweknya gila, sakit banget, bro. Seperti kenangan mantan dari Rijermas. Dan maka ceweknya juga yang langsung dibakar oleh api. 300 juta dari seorang udil. Lihat, dikasih harira lagi. Tapi lihat ada movie yang berbelakang. Lihatnya bisa terbesar. Superkill, langsung didapatkan. Dan ada teleportation. Langsung diversionnya. Menyelamatkan seorang cewek. Lihat tadi, Drian. Langsung bikin koncengan. Dan langsung pulang untuk seorang cewek. Tanpa ada hambatan jalan tol. Kali dilihat. Pai, mencoba mengganggu bergerakan dari seorang Sasa. Tapi Sasa terlalu ganas untuk seorang Pai. Kamu terlalu ganas untuk aku. Yes, bener banget. Wah, ini semakin late game. Bruno-nya akan semakin sakit, bro. Bola plastiknya, bro. Terkena start. Lihat pasifnya. Tapi masih ada revitalize juga dari Lomurvi-nya. Tidak ada source kill lagi. Mencoba untuk dihajar. Fataling digunakan. Mau nggak mau. Karena ada Bruno tadi. Sumber damage sebesar. Dan langsung diamankan Lomurvi-nya. Ini berbayal. Alter ego. Gimana caranya? Harus dapetin Brunonya dulu. Kalau Brunonya masih hidup. Masih bernafas. Bola plastiknya akan menyakiti hati mereka. Pemain alter ego. Yes. Bukan hanya itu aja. Lihat Peter Pesokisnya berhasil mengenai suara Tim Hagenan. Satu kali torno. Tapi Rasi. Menunjukkan suara Sally Boy. Nggak peduli apapun yang terjadi. Sally Boy adalah jalan ninja-ku. Sally Boy adalah jalan ninja-ku. Tapi Sasa di arah tengah. Masih ada Deadly Blade juga. Masih bisa untuk dihajar lagi. Masih bisa untuk kabur ke arah belakang. Masih bisa untuk survive. Ada Udil dengan api 300 jutanya. Masih cuma untuk menunggu. Lord sudah mulai muncul. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Line of Dawn. Yes, bener banget. Dan tentunya terima kasih buat kalian semua yang udah nge-tag kita tadi. Pas kita lagi screenshot banyak sekali. Banyak banget deh. Terima kasih banyak. Sudah nge-tag di Ed Fahmoy tentunya kita lihat itemnya. Udah mau kebersihan Fury dari seorang cewek. Dan sedangkan itu ada Leon Murphy mendapatkan seorang Dria. Tapi dia still survive right there. Oh my god still survive right there. Dan pai-nya ada hardguard juga. Dia ajar lagi tapi ceweknya. Adalah salah satu ciri khas dari Alter Ego. Sering melakukan blunder. Aku tak tahu apa yang terjadi. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Karena bisa dibilang kita lihat langsung ada diamankan. Oh my god. Cewek bar hasil dihindari. Dan ternyata Sally Boy gak seber buat banyak. Harus kabur ke arah belakang. Dan di depan sana gak ada cover. Gila, tim matchnya. Dendam gue sumat masih terjadi di sini. Nah maka Sally Boynya dikeroyok. Gak bisa bertahan. Gak bisa berapa selega. Tentu aja nyari stack dulu bro. Slow bro. 184. 184. Terus aja bro. Kagak mati-mati. Dan ini tadi blunder yang dilakukan. Bahkan diversiannya bagus banget sih. Pintu kemana saja. Danar banget. Dan ini lihat. Ada Bapak Lord yang terhormat di arah mid lane. Mencoba untuk mendapatkan satu muda. Penta Mexico City sudah didapatkan. Tidak berhasil menangkap. Fatalink. Fatalink. Fatalink yang mengarah ke serang. Iamnya tidak ada heart rate kali ini. Leo Murphy-nya maju ke arah depan. Mencoba untuk membersihkan dulu minion-nya. Bahkan Lordnya juga langsung hilang. Anti match-nya. Menjadi frontliner juga. Tapi lihat tidak ada tank lagi. Dibakar dengan api 300 juta. Tapi tidak mati-mati anti match-nya bro. Terlalu tebal. Dan move lagi ke arah bawah pain-nya dikeroyok. Sekarang terkena perfect match juga. Dan bahkan Odin. Lihat. Ya harus silang. Tapi lihat terlalu maju. Dari seorang Sally Boy yang mengicirkan Rodriandia. Dan harus silang juga. Wipe out. Wipe out Onyx Esports. Sang ladang. Dan mungkin akan kembali ke langit lagi. Karena mereka tidak jadi pulang. Dan recall-recall. Seperti biasa. Onyx Esports. In the butt-